Beredar isi atau kopian atau gambar pernyataan surat utang Surat utang Anis kepada Sandiaga Ternyata Erwin Aksa bagian dari isi surat itu Jadi namanya termensin Ini surat utangnya Yuk kita baca pakai akal sehat Karena dana yang dijanjikan oleh Erwin Aksa Berdasarkan kesepakatan antara Bapak Aksa Mahmud Dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra Yang mana saya tidak menghadiri pertemuan atau kesepakatan tersebut Sampai saat ini belum juga tersedia Dalam hal saya dan Bapak Sandiaga Uno berhasil tertulih menjadi pengembung Dan Wakil Gubernur Jakarta pada Pilkada 2017 Maka Bapak Sandiaga S. Uno berjanji Untuk menghapuskan dana pinjaman 1, 2, dan 3 Serta membebaskan saya dari kewajiban untuk membayar kembali Dana pinjaman 1, 2, dan 3 tersebut Jadi gimana? Utangnya udah lunas belum? Sudah! Kenapa? Karena patokannya adalah lunas ketika terpilih Dan